Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid ingatkan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan agar tidak mempercayai adanya oknum calo yang menawarkan jasa dalam seleksi CPNS maupun CP3K tahun 2021 di Kabupaten Bangka Selatan. Riza Herdavid menegaskan jika pelaksanaan penerimaan CPNS atau CP3K 2021 telah berbasis secara daring atau online dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kendati demikian dirinya mengakui jika beberapa waktu belakangan beberapa pihak telah menghubunginya untuk berupaya mencoba melobi dirinya dalam proses ini. Namun ia menegaskan jika dirinya tidak memiliki wewenang dan hak dalam titip-menitip karena memang semua prosesnya ada di tingkat pusat. Untuk itu ia mengingatkan dan mengimbau agar masyarakat jangan percaya jika ada oknum yang mengatasnamakan bupati atau wakil bupati untuk menjadi pegawai CPNS atau CP3K. Saya pikir masyarakat jangan mau tertipu karena sekarang ini sudah betul-betul online saya juga sudah ada beberapa orang yang coba lobby tapi saya tegaskan dalam hal ini bahwa bupati tidak punya wewenang dan tidak punya hak ini jangan percaya kalau ada ngaku-ngaku nama bupati lagi-lagi masyarakat jangan terberdaya karena ini langsung online dan ini adalah urusannya pemerintah pusat penerimaan itu. Pembagian hukum saya akan saya coba kaji akan saya laporkan yang hal-hal seperti karena sangat merugikan masyarakat karena biaya untuk ngurus-ngurus itu setahu saya dulu waktu ada kejadian-kejadian itu sangat luar biasa. Bahkan ada yang sampel jual kebun, jual apa biar bisa masuk PNAs ternyata tertipu kan. Dan saya yakinkan kepada masyarakat bahwa hal itu... Tidak hanya itu bupati mengimbau jika ada pihak-pihak yang mencoba menjual namanya agar melaporkannya kepada pemerintah daerah sehingga dapat ditindak tegas dan tidak main-main dalam menjual atau mencatat nama seseorang. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Siap Tanto Rasim, TVRI Bangka Blitu melaporkan.